Intro Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu Cara mengganti icon pack di Android kalian menjadi icon pack ala Lee Neon Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya Yang berjudul Cara Merubah Tampilan Android Menjadi Ala RGB Disitu banyak yang mengeluhkan karena untuk iconnya Yaitu Lee Neon Pack disini ternyata berbayar Seperti contoh kita download di Playstore dan ternyata ini harganya Rp29.000 Disini banyak yang menanyakan kok katanya berbayar Padahal saya jelaskan untuk mendownloadnya ini sangatlah mudah dan tentunya gratis Ya dan terus terang saja disini saya membelinya ya seharga Rp29.000 Jadi memang benar berbayar Tetapi kalau misalnya kalian mau itu untuk mendownload secara gratis tentu saja sangat mudah ya Terus mungkin kalian tanya kok kenapa kalau ada yang gratis mesti harus yang bayar bang Ya karena saya menghargai developernya karena dia sudah susah payah membuat aplikasi makanya saya melakukan pembelian aja ya Kalau kalian mau gratis caranya sangat gampang kalian tinggal buka saja Google Chrome ya Nah kayak gini Lee Neon Icon Pack ya kalian tinggal ketikan saja kayak gini Kemudian berikutnya kita pilih yang ini saja yang paling atas Berikutnya scroll ke bawah dan pilih download Mana dia icon downloadnya Nah ini dia download APK Tunggu beberapa saat Kemudian klik lagi download APK Oke terakhir klik lagi disini untuk mendownloadnya ke HP kalian Ya kita pilih oke Nah jika sudah berhasil maka tinggal kalian buka saja di file manager Dan cari file downloadnya di folder download Setelah itu kita install seperti biasa Oke bagaimana sangat mudah bukan Setelah di install nantinya untuk aplikasi ini akan bisa digunakan secara gratis Ya untuk cara menggunakannya dan merombak seperti ini untuk tampilan Android kalian Maka tutorialnya sebelumnya sudah saya buat ya Tinggal kalian buka saja Oke mungkin sekian saja untuk video kali ini Dan semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh